Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, classmates semua? Semoga di sana sehat. Di masa pandemi ini kita harus selalu menjaga kesehatan dan tentunya selalu mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Pada pagi hari ini akan saya bersama saya, Jiri Mako, kembali lagi. Mungkin tadi malam sudah ketemu saya, tapi malam hari pagi ini kita ketemu lagi. Semoga tidak bosan ya, classmates. Kita ketemu dalam sebuah diskusi atau sharing kita dan tentunya sebuah sharing yang bakal sangat bermanfaat buat teman-teman. Dan nantinya kita akan membahas sebuah topik yang apa ya, sebuah topik yang menarik dan topik ini sangat berhubungan dengan kehidupan guru. Nah, tentunya narasumber kita narasumber yang kompeten, narasumber yang bukan lagi mungkin asing di dalam dunia pendidikan. Baik teman-teman, kelas bersama apa sih? Kelas bersama merupakan komunitas yang bergerak di bidang pendidikan dengan menjadi penyambung antara siapapun yang tergerak untuk bersedekah ilmu dan para pencari ilmu sepanjang hayat. Kelas bersama merupakan salah satu komunitas yang berada di bawah naungan perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kelas bersama hadir sehingga para penyedekah dan para pencari ilmu dapat bertemu di ruang kelas tatap muka maupun virtual untuk belajar bersama. Kelas bersama menjadikan perpustakaan sebagai ruang utama berkumpulnya para penyedekah dan pencari ilmu. Dengan harapan perpustakaan dapat terus tumbuh menjadi tempat pencari ilmu tidak hanya dengan membaca koleksi yang ada namun juga memberikan ruang untuk belajar bersama. Itulah filosofi kita teman-teman classmates. Terima kasih yang sudah hadir dari Sabang sampai Marauke pada pagi hari ini sudah menyempatkan waktu, fokusnya, dan tentunya kuota internetnya. Nanti dalam penyediaan mungkin ada kesalahan-kesalahan teknis kita mohon maaf karena ini di luar jangkauan kendali kita namun kita akan tetap memberikan teman-teman classmates yang terbaik. Baik teman-teman classmates, saya akan bacakan sedikit sisi dari materi atau narasumber kita. Dan mungkin narasumber kita ini tidak asing lagi buat teman-teman, sudah beberapa kali juga di kelas bersama dan mungkin teman-teman juga akan selalu penasaran nih materi-materi dari beliau ini apa yang akan disajikan. Dan saya pikir ini salah satunya yaitu tentang langkah penyusunan modul pembelajaran jarak jauh. Dan kita tahu nih teman-teman classmates sekarang semua orang bahkan dari mulai pekerja kantor, guru, bahkan sekarang siswa sampai mahasiswa, semua menggunakan model jarak jauh dengan dunia virtual. Dan ini teman-teman nanti kita akan bahas secara lebih mendalam dengan Ibu Dr. Hajahis Suryatini, MAG. Beliau lahir di Bandung, Siha Urubuti, dan beliau sekarang adalah PNS. Kemudian pendidikan beliau, satunya di YNC Jumunjati, kemudian di UINC Jumunjati, Bandung, sama-sama Bandung. Kemudian di terakhir FD3 beliau di manajemen pendidikan Universitas Islam Nusantara, Bandung. Beliau juga sempat mengikuti short course di Australia tentang pendidikan karakter nih. Teman-teman kasih, menarik ya. Di Adelaide dan Sydney. Tapi fokus di Sydney mungkin lebih ke pendidikan multikultural. Buku baru terbeliau yang baru saja terbit berjudul Mengelola Pembelajaran Dengan Sepenuh Hati. Ini nanti teman-teman ke teman-teman kelas wait, jika ingin bukunya mungkin bisa langsung bertanya di grup WhatsApp, atau mungkin ke beliau langsung, nanti bisa tanya-tanya. Dan mungkin suatu saat di kelas bersama akan kita sajikan apa ya, kita bedah buku. Oke, kita sambut saja teman-teman dengan pokok tangan dan rasa senang dengan Ibu Iis. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mas Giri. Apa kabar Ibu? Sehat di sana Ibu? Baik, Alhamdulillah sehat. Mas Giri apa kabar? Alhamdulillah sehat Ibu. Semoga di masa pandemi ini kita terus menjaga kesehatan ya Ibu ya tentunya. Dan terus menjaga protokol kesehatan. Nah mau gak mau nih sebuah masa yang harus kita lewati dengan tegar, jangan putus asa. Dan tentunya buat guru-guru nih Ibu ya. Karena sekarang pembelajaran jarak jauh menjadi rekomendasi dari Kemendikbud, dari Pak Menteri, eh sorry dari Mas Menteri. Jadi kita harus sama-sama belajar terus. Dan mudah-mudahan nanti apa yang Ibu sharing akan menjadi referensi lain buat teman-teman guru. Mungkin Ibu bisa menyapa teman-teman klasmid kita Ibu. Ini kita punya teman-teman klasmid sebanyak sekali nih Ibu. Ini yang hadir dari Karimun. Wow ini Ibu. Dari Karimun, Kepulauan Riau Ibu. Bapak, eh sorry Ibu Umi Toiba. Wow. Kemudian kita punya juga Ibu. Bapak Muhajir dari Maros, Lauti Selatan. Wow. Selamat datang Pak Muhajir. Kemudian kita juga punya Ibu Karolin Oheloma Amcika dari Ambon. Wow. Ini dari Sabang sampai Marauke ya Bu ya. Dari Lampung. Bapak Panggabean Horas. Kemudian dari Jakarta Selatan juga hadir. Bapak Indra Fitrawirawan. Kita juga dari Semenep, Madura. Wow jauh-jauh ya Bu ya. Mungkin yang dekat Ibu nih ya. Tadi Ibu Tina, sekarang Bapak Saeb dari Tasik Malaya. Turnuhun, Bapak yang sudah hadir. Ini dari apa nih Ibu? Dari Angsana. Angsana mana ya Bu? Mungkin Ibu. Saya tidak tahu nih Angsana daerah mana. Kemudian dari Sibolga, Bapak Awal. Terima kasih yang sudah hadir. Dari Palembang juga hadir. Ibu Josi Akar. Kemudian dari Gamping. Ini mungkin Jogja ya kalau saya taunya. Kirana Fitriana. Terima kasih sudah hadir. Yang terjauh Ibu. Kita punya Ibu Gulia dari Jayapura, Papua. Terima kasih Ibu Lia sudah hadir. Menyimak mudah-mudahan nanti bermanfaat. Ibu Lityani dari Mandau, Bengkalis, Pekanbaru. Baik Ibu, nanti bisa beri sedikit sebuah kilasan mungkin atau penukilan dari materi Ibu. Apa sih Ibu nanti? Kira-kira tentang apa sih Ibu? Iya Mas Giri. Luar biasa. Saat saya beri informasi teras diundang. Saya juga melihat semua presnya yang hadir luar biasa di pagi hari ini. Tadi sudah ada disebut dari berbagai daerah. Sejujurnya saya untuk datang ke daerah-daerah tersebut terobati dengan kehadiran kita semua di sini. Dari mulai Pulau Sabang, 0 km sana. Insya Allah kemudian sampai di 0 km Marokwe. Banyak sekali. Tadi ada dari Marok, kemudian dari Nusa Tenggara dan seterusnya. Classmate semua. Selamat bergabung. Insya Allah pada pagi ini kita akan berbicara tentang bagaimana sih cara penguatan modul penguatan. Kenapa ini dipilih? Materi ini dipilih? Karena memang salah satunya di masa pandemi seperti sekarang ini, PJJ seperti tadi bahwa PJJ itu merupakan salah satu pilihan. Nah PJJ itu kan ada yang namanya Dari, ada yang namanya Dari. Yang namanya semua pendidikan di Indonesia bisa dilaksanakan dengan Dari. Modul mungkin banyak, bahan ajar di sini banyak. Tentang baiknya, kita akan menghasilkan itu. Oke, baik. Jadi menarik ya teman-teman. Karena mau tidak mau kita juga harus beradaptasi. Juga guru-guru harus berinovasi nih dengan cerdas, dengan pembelajaran daringnya bagaimana dan mudah-mudahan nanti paparan dari Ibu Iis bisa memberi motivasi lagi, bisa memberi referensi lebih banyak. Juga mungkin memberi teknik-teknik baru buat teman-teman yang mungkin selama ini monoton dalam beberapa bulan kebelakang. Nanti kita simak teman-teman. Monggo Ibu Iis silahkan untuk memaparkan untuk waktu dan tempat saya persilakan. Iya. Terima kasih Mas Kiri. Baik, classmate semua. Sebagaimana tadi disebutkan di awal, bahwa materi kita yang akan diskusikan pada pagi hari ini berawal dari ketihatinan saya pribadi ketika selama semester 2 ini kita sudah melaksanakan pembelajaran dan harapannya kan kemarin sebelum semester 2 kita sudah banyak belajar tentang apa itu PCC, bagaimana PCC. Nah, tetapi di lapangan ternyata tidak bisa dipungkiri banyak sekali masalah-masalah yang timbul. Misalkan ketika kita daring, kondisi daerah, keadaan ekonomi keluarga, atau bahkan kemampuan guru sendiri dalam pembelajaran PJJ ini masih perlu diadakan pelatihan. Pada kesempatan ini kita akan mengambil salah satu bagian dari tugas guru. Tugas guru dalam hal ini adalah mengembangkan bahan ajar. Classmate semua pada materi-materi yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana cara membuat RPP PTK belajar, bagaimana cara membuat tujuan pembelajaran, bagaimana langkah-langkah pembelajaran ketika PJJ. Nah, pada kesempatan ini salah satu yang akan kita bahas yaitu tadi bahwa salah satu kemampuan guru yang harus dimiliki oleh semua guru itu adalah mengembangkan bahan ajar. Memang sih, selama ini bahan ajar sudah disediakan oleh pemerintah, buku. Insya Allah berbagai mata pelajaran sudah disediakan dan itu berbentuknya bisa yang buku fisiknya langsung, bisa juga yang ibu. Jadi sebetulnya tinggal diklik saja, dikasih ke siswa bisa-bisa saja. Tapi masalahnya adalah Ruh dari pembelajaran ibunya ada atau tidak ada. Misalkan nih, Bapak-Ibu saya yakin, Bapak-Ibu sebagai guru yang menjadi guru sudah mempunyai file-file tentang materi pembelajaran sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing atau sesuai dengan kelasnya masing-masing. Dari manapun itu, bisa yang dari Kempikud, dari Kusgur Buk misalkan, bisa juga yang memang ada insan-insan pendidikan lainnya yang kreatif membuat buku. Dan file-nya misalkan sudah ada di kita. Nah, itu bisa dijadikan bahan ajar. Hanya saja di pembelajaran PJJ ini, kita kan harus tetap melaksanakan pembelajaran itu harus mempunyai rup. bagaimana menanamkan sikapnya, bagaimana menanamkan pengetahuannya, bagaimana menanamkan keterampilannya, itu harus diatur sedemikian rupa. Nah, kalau misalkan ada ditemukan, guru hanya pertemuan ini silahkan bab satu dirangkum. Seperti itu saja, di mana proses pembelajarannya, di mana proses mencerdaskan anak bangsanya, di mana proses supaya anak bisa mempunyai berpikir kritisnya. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara mengembangkan bahan ajar di masa pandemi ini dalam pembelajaran jarak jauh. Jadi, sebagai di next slide disebutkan, bahwa salah satu kompetisi yang perlu dimiliki oleh guru adalah melaksanakan pengembangan bahan ajar. Nah, pengembangan bahan ajar maksudnya kan mengembangkan materi yang sudah digariskan, diplodkan di dalam KD, kemudian itu dikembangkan dalam bahan ajar. Ada buku guru, ada buku siswa yang bisa kita terima di sekolah, kemudian bisa kita menggunakan itu, kita bisa juga mengembangkan bahan ajar sesuai yang kita pahami atau menurut kita lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Bisa menggunakan itu. Nah, pada kesempatan pembelajaran normal, bahan ajar itu kan bisa dibagikan berupa buku. Satu orang siswa, satu buku bahan ajar atau buku teks. Kemudian didampingi dengan buku-buku lainnya. Atau bisa jadi juga dalam satu kelas itu satu buku oleh dua orang. Dan dana untuk bos, untuk pembelajaran bukunya kan sudah ada. Tapi bagaimana nih dalam pembelajaran PJJ ini? Sementara dalam pembelajaran PJJ itu sendiri, kita harus memberikan pembelajarannya itu tanpa kehadiran kita. Jadi, nanti buku itu diusahakan dalam hal ini modul atau bahan ajar itu diusahakan sudah ada dampingan-dampingan yang seakan-akan komunikasi dengan siswa itu sendiri tanpa kehadiran kita. Nah, salah satu pilihannya adalah dengan membuat modul. Sebelum membahat modul, di next slide disebutkan bahwa bahan ajar itu adalah bahan-bahan atau materi pelajaran yang disusun secara lengkap dan sistematis berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang digunakan. Jadi, biasanya kan kalau membuat buku itu turun dari KD, kemudian dibentuk materinya, diuraikan dalam buku, dan buku dikatakan buku pelajaran apabila memenuhi syarat. Salah satunya ketentuannya ada materi, kemudian ada evaluasinya, ada format penggunaan buku, dan lain sebagainya. Tapi yang jelas, pada dasarnya buku bahan ajar itu seperti yang telah Bapak Ibu miliki di tangan masing-masing tentang buku teks pembelajaran. Itu yang dimaksud. Tujuannya apa? Tujuannya supaya materi ajar itu bisa disampaikan sesara sistematik dan berurutan gitu, sesuai dengan gradasi kemampuan siswa. Itu yang dimaksud dengan bahan ajar. Nah, sifat bahan ajar sendiri, yang pertama adalah sistematis yang tadi ya, sistematis berurutan. Yang kedua adalah unik. Unik karena memang bahan ajar ini diperuntukkan untuk kelas-kelas tertentu. Jadi, misalkan kadang-kadang tidak sesuai juga buku SD dipakai di SMP gitu. Tapi kalau intinya bisa, tapi mungkin pendekatannya tidak. Kemudian spesifik karena hanya membahas topik-topik yang ada di dalam KD. Itu untuk buku bahan ajar. Jadi, tidak meluas kemana-mana. Harus sesuai dengan tuntutan KD. Boleh, ada pengembangan. Tapi, misi dasarnya yang utama itu harus ada. Itu tentang bahan ajar. Kemudian berikutnya, apa sih fungsinya di next slide disebutkan bahwa apa sih fungsi bahan ajar itu? Yang pertama, dengan bahan ajar itu jelas bisa menghemat waktu. Bayangkan kalau misalkan Bapak Ibu tidak mempunyai bahan ajar, Bapak Ibu harus menyiapkan buku setumpuk atau bagaimana dibawa ke sekolah dan lain sebagainya. Tentu ini tidak menghemat, tidak efektif, tiba-tiba keusian. Harus buka sana buku sini. Tapi, ketika kita sudah punya bahan ajar yang sesuai dengan KD yang akan kita berikan, maka waktu kita akan terhemat. Yang kedua, dengan adanya buku atau bahan ajar tersebut, maka akan mengubah peran guru dari seorang pengajar menjadi seorang fasilitator. Nah, di sini kan sangat diutamakan bahwa pembelajaran sekarang itu harus lebih berfokus pada siswa, student-centered. Jadi, di sini karena gurunya sudah berubah jadi fasilitator, karena adanya bahan ajar, maka murid akan atau siswa akan lebih aktif. Jadi, yang aktifnya bukan guru saja. Beda dengan yang guru mengajar. Berarti guru lebih aktif, sementara siswanya pasif. Nah, sekarang dituntutnya dalam pembelajaran abad 21 itu adalah siswa yang aktif. Berikutnya, fungsi ketiga dari bahan ajar itu adalah meringankan, bagi guru ya, meringankan proses pembelajaran. Karena memang yang tadi disebutkan, kalau tidak ada bahan ajar, mungkin kita harus mencatat. Harus supaya anak bagaimana caranya, supaya apa yang kita perangkat itu anak juga punya catatan. Tapi kalau punya bahan ajar, kita kan hanya memberikan kluk-kluknya saja yang sesuai dengan tujuan atau indikator yang sudah dibuat sebelumnya. Begitu, itu fungsi bahan ajar untuk guru. Berikutnya, bagaimana fungsi bahan ajar untuk siswa di next slide? Nah, dengan adanya buku tersebut atau bahan ajar, ini belum ke modul ya, secara umum dulu dalam pembelajaran, bahwa yang pertama, misalkan siswa dengan menggunakan metode inquiry, siswa bisa menggali sendiri. Silakan baca bab ini atau halaman ini, kemudian kita sebagai guru memancingnya dengan pertanyaan-pertanyaan dengan tugas-tugas yang nantinya anak bisa menjawab. Beda dengan merangkum. Kalau merangkum, silakan rangkum saja, bebas. Tapi kalau misalkan kita memberikan LK dengan lemar kerja, inquiry, anak dikasih tugas yang sudah jelas perintahnya apa, tapi anak mencarinya dari buku atau bahan ajar. Yang kedua, siswa dapat belajar kapan saja dan dimana saja, karena misalkan dia tadi tidak jelas di sekolah, dia bisa menggalinya lagi di perpustakaan atau menggalinya lagi di rumah melalui bahan ajar. Berikutnya, siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan sendiri, dan artinya mungkin siswa yang pemahaman membacanya sangat kurang bisa berulang-ulang membacanya, sementara yang cepat pemahami bacaan bisa langsung, dan itu bisa sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kemudian, siswa juga bisa belajar menurut urutan pilihannya sendiri, bisa dipilih, ah saya pengen mempelajari yang ini dulu. Misalkan dalam satu bab itu, banyak pilihannya siswa juga bisa memilih. Tapi memang biasanya kalau buku sudah diatur sedemikian ruka, sudah sistematis. Dan yang terakhir, fungsinya bagi siswa adalah membantu potensi untuk menjadi pelajar yang mandiri. Jadi, misalkan tidak ada guru pun, kalau dia sudah senang baca, dia bisa buka buku pelajaran, dia bisa baca, bisa belajar sendiri. Nah, itu fungsi-fungsi untuk siswa. Jadi, dengan adanya bahan ajar ini sangat memberikan pengaruh yang baik untuk menciptakan siswa yang mandiri, yang mau belajar sendiri, yang kreatif, meningkatkan literasi, dan lain sebagainya. Nah, baik berikutnya, di slide berikutnya disebutkan bahwa apa sih ciri-cirinya, gitu kan. Nah, ini sudah ke modul, sebetulnya. Saya membuat ciri-ciri modul. Yang pertama adalah bersifat instruksional. Jadi, bersifat pembelajaran oleh diri sendiri yang tadi sudah disebutkan. Yang kedua, pengakuan atas perbedaan-perbedaan individu. Jadi, di modul itu nanti kita akan membebaskan anak sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Setiap anak punya kemampuan masing-masing yang berbeda-beda yang harus kita akomodir. Dan di dalam modul ini jelas nanti akan teraku perbedaan terakomodir, perbedaan-perbedaan tersebut. Kemudian, di dalam modul juga nanti itu harus ada rumusan tujuan supaya jelas anak itu mau belajarnya sebagaimana, sebatas apa tujuannya. Seperti dalam pembelajaran sehari-hari yang normal, di kegiatan pendahuruan kan kita harus mengungkapkan tujuan apa yang ingin dicapai pada saat itu, pada pembelajaran saat itu. Nah, begitu pun di modul. Maka di modul itu harus ada memuat tujuan pembelajaran. Jadi, tujuannya ditulis supaya anak-anak atau siswa atau pelajar itu tahu bahwa oh, habis membaca modul ini yang diharapkannya mampu mengetahui atau memahami apa atau mampu apa itu disebutkan. Kemudian berikutnya, ada struktur, ada urutan pengetahuan yaitu misalkan berawal dari definisi biasanya kan, kemudian contoh-contoh, sifat-sifat, dan lain sebagainya. Itu nanti urutannya sudah ada dan dibuat oleh penulis modul itu sendiri. Jadi, kemudian di modul pun bisa dituliskan berbagai media yang bisa digunakan. Misalkan nih untuk modul pembelajaran jarak jauh, maka mungkin media yang digunakannya bisa media-media yang ada di rumah beserta didik gitu. Misalkan silakan kalau sekarang jamannya dari, silakan untuk materinya bisa dibuka di alamat link ini gitu kan, dan lain sebagainya. Itu media yang bisa digunakan juga. Atau kalau tidak ada, silakan misalkan cari di buku apa, karangan siapa, atau di surat kabar, dan lain sebagainya. Itu berbagai media bisa digunakan. Kemudian berikutnya, partisipasi aktif dari siswa, karena memang di sini yang belajarnya kan siswa. Tanpa bimbingan gurunya jauh, maka siswa akan lebih aktif. Nah, oleh karena itu, supaya siswa aktif, maka nanti dalam modul itu harus ada panduan bagaimana supaya ada kegiatan siswa yang mengajak siswa itu aktif. Jadi, bukan hanya disuruh membaca, tapi nanti ada kegiatan, nanti ada komponen-komponen yang saya tayangkan di sini, apa saja yang harus ada. Berikutnya, ada reinforcement dari langsung terhadap respon siswa. Jadi, maksudnya nanti ketika siswa memberikan, apa namanya, memberi, setelah melakukan sebuah pembelajaran, maka di modul itu ditulis, terima kasih, anda sudah belajar, sudah membaca bab ini. Selanjutnya, silakan mengisi ini dan sebagainya. Jadi, ada bahasa komunikasi di dalam pembuatan modul. Kemudian, ciri yang lainnya harus ada evaluasi. Seperti dalam pembelajaran, jadi ada evaluasinya. Dan satu lagi, di modul itu biasanya ada kunci jawabannya atau jawaban yang benar seperti apa. Itu yang dimaksud dengan, apa namanya tadi, ciri-ciri modul. Nah, sebelum lebih jauh mengenal ciri-ciri modul, saya sedikit membahas di next slide, disebutkan bahwa materi dalam pembelajaran jarak jauh itu kan ada yang bisa dilaksanakan dengan daring, ada yang bisa dilaksanakan dengan luring, ada juga yang bisa dilaksanakan secara kombinasi antara daring dan luring. Nah, di sini saya sudah memaparkan atau menayangkan bahwa untuk pembelajaran daring itu bisa dengan tatap muka virtual seperti kita saat ini, kalau pembelajaran langsung kan kita tatap muka. Nah, kalau kita tatap layar atau tatap muka virtual, itu bisa menggunakan HP, bisa menggunakan komputer, kemudian juga kita bisa menggunakan berbagai aplikasi atau portal pembelajaran, seperti ada rumah belajar, ada dari itu ya, dari Kandikbud. Kemudian kita juga bisa menggunakan fasilitas Google Classroom, kita juga bisa menggunakan fasilitas-fasilitas lainnya. Kemudian, nah teknik pembelajarannya untuk daring ini kan bisa dengan video, kompren, atau dengan bentuk lainnya. Nah, kemudian bisa juga pembelajaran daring ini dengan pemberian tugas melalui WA, bisa akan dari sebagainya. Nah, yang akan saya garisbawahi di sini justru adalah pembelajaran luring. Di luring ini, di luring ini ada bisa dilaksanakan tatap muka secara langsung, bisa juga dengan pemberian tugas. Nah, pemberian tugasnya salah satunya didampingi dengan modul, pembelajaran melalui modul. Itu mungkin ya yang akan latar belakang kenapa ini dibahas. Nah, kemudian Bapak-Ibu di slide berikutnya, ketika kita nanti membuat modul, ada keuntungan tersendiri buat Bapak-Ibu yang sudah pegawai negeri, bahwa membuat modul itu sebagaimana yang saya paparkan di materi sebelumnya tentang publikasi ilmiah guru, bahwa ada publikasi ilmiah dalam menulis buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan buku penoman guru, itu mempunyai angka kredit. Nah, yang termasuk ke dalam publikasi di sini, ada publikasi teks pelajaran, ada pengayaan yang mana, di pengayaan itu di dalamnya terdapat modul atau diklat pembelajaran, dan juga ada buku di bidang pendidikan atau menerjemahkan. Nah, yang akan kita bahas kita pada kesempatan ini adalah buku pengayaan dalam bentuk modul. Bagaimana bisa menjadi angka kreditnya di slide berikutnya, supaya modul tersebut mempunyai angka kredit, maka penulisannya harus dengan ketentuan, dan pada kesempatan ini kita akan bahas. Nah, untuk angka kreditnya sendiri di sini untuk modul atau diklat, maka itu nilainya adalah 1,5, lumayan besar ya. Kemudian, tapi nanti ada tanda tangan kan ya dari pejabatnya. Kalau dibuatnya untuk tingkat kabupaten, itu kredit poinnya 1. Kalau dibuatnya untuk tingkat sekolah, maka itu adalah 0,5. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan, apa sih bedanya modul dengan diklat? Nah, di sini sudah ditayangkan bahwa perbedaan antara modul dengan diklat adalah kalau modul itu mirip-mirip buku gitu ya, jadi materi pelajaran yang disusun dan disajikan secara tertulis sedemikian rupa, sehingga pembaca diharapkan dapat menyerap sendiri materi tersebut. Jadi, dengan membaca modul, peserta didik itu bisa paham. Makanya di sini harus disusun sedemikian rupa bahasanya juga bahasa komunikatif. Seakan-akan anak itu enjoy membaca buku itu seakan-akan lagi belajar. Gitu, itu tentang modul. Kemudian, untuk diktat, kalau diktat sendiri itu adalah catatan tertulis tentang mata pelajaran atau bidang studi yang dipersiapkan guru untuk memudahkan atau memperkaya materi mata pelajaran. Itu bedanya ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang modul. Baik, apa sih modul itu? Di slide berikutnya dijelaskan bahwa modul adalah merupakan paket pengajaran yang bersifat self-intraksional atau pembelajaran sendiri yang memuat satu konsep atau unit dari bahan pelajaran. Jadi, modul itu membuat satu konsep atau satu unit atau satu kade gitu ya. Jadi, modul itu terbuat dari berkade-kade. Nanti dipisahlah kayak buku, kade ini modulnya apa, kade ini modulnya apa gitu. Baik, berikutnya. Di slide berikutnya, tadi sudah dijelaskan modul. Ini karakter kita tadi sudah di depan. Bisa di next slide aja. Bahwa keunggulan modul ya. Keunggulan modul itu satu, dapat dipelajari kapanpun dan dimanapun oleh siswa. Artinya, siswa mau belajarnya kapan, dimana, kalau modulnya baik, itu insya Allah anaknya akan senang. Siswa akan senang bacanya. Mau di kamar sendiri, mau di rumah, mau dibawa ke halaman rumah, kemudian juga waktunya mau jam berapa. Dia angel saja, kayak mungkin bagi orang yang senang baca novel, itu bisa dimana saja dan kapan saja. Jadi, sahabat benar-benar jadi sahabat. Yang kedua, tidak tergantung pada pihak lain. Karena ya tadi sifatnya adalah pembelajaran mandiri. Jadi, tidak tergantung harus ada guru atau tidak ada guru. Jadi, dia bisa belajar sendiri karena petunjuk-petunjuk di modul kan biasanya sudah lengkap. Bahasanya komunikatif. Berikutnya, memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif dalam proses belajar-menajar. Mengapa? Karena di modul kan tadi di karakteristik itu harus ada lembar kegiatan. Harus ada kegiatan yang dipandu oleh guru yang nanti dilaksanakan oleh siswa. Jadi, mau tak mau siswa akib. Seperti itu ya keunggulan dari modul. Lantas berikutnya, bagaimana sekarang? Bagaimana cara menulis atau membuat modul? Banyak yang sudah dilakukan oleh para guru di Indonesia terkait dengan PJJ ini, terkait dengan kendala-kendala yang ada. Maka, cara membuat modulnya pun macam-macam. Misalkan, bisa mulai dari awal membuat modul. Kita dari membuat tujuan dulu apa, gitu. Menterjemahkan dari KIKD, buat tujuannya. Kemudian membuat kerangka modulnya. Kemudian membuat modul itu sendiri, gitu. Kemudian bisa juga yang teknik kedua membuat modul itu adalah dengan pengemasan kembali informasi. Maksudnya adalah, misalkan nih, di Bapak-Ibu sudah ada fail-fail buku pelajaran yang tebel, Nah, itu bisa oleh Bapak-Ibu dikemas menjadi sedemikian rupa, menjadi lebih efektif, efisien, misalkan. Kemudian dibentuk urutannya atau kerangkanya menjadi kerangka yang sesuai dengan modul. Misalkan, harus ada lembar kegiatan siswa. Harus ada bahasanya yang komunikatif. Nah, ini benar-benar dikemas kembali. Mengapa ini dikemas kembali, seperti tadi diungkapkan di awal, kalau buku misalkan satu fail yang berapa ratus halaman dikasihkan ke siswa, nanti mungkin siswa sedikit boring, bosan, membaca buku yang begitu banyak, tapi ketika dikemas dengan modul, Bapak-Ibu kan bisa memberikannya satu kade, atau bahkan satu pertemuan, sedikit cerita, mungkin di daerah-daerah tertentu saya menemukan ada guru binaan saya yang enggak bisa melakukan pembelajaran secara langsung, maksudnya secara daring, secara seluruhnya seluruh kelas. Di perkotaan saja misalkan, dari satu kelas itu ada lima atau berapa orang yang, maaf, tidak mempunyai fasilitas untuk belajar daring. Maka mau tak mau, walaupun guru tersebut di sekolah yang besar, di perkotaan, apalagi di pedesaan ya, itu harus membuat modul yang dipersiapkan bagi anak yang, maaf, seperti lima orang per kelas itu. Bayangkan kalau Bapak-Ibu mengajar misalkan di tingkat SMP atau SMA, satu levelnya itu ada tujuh kelas, berarti tujuh kali lima orang saja minima sudah 35 orang. Kalau Bapak-Ibu tidak peduli dengan mereka, ya sudah, saya sudah melaksanakan daring. Saya tidak peduli dengan yang lima kali tujuh orang itu. Betapa dosanya Bapak-Ibu? Maka Bapak-Ibu pun harus menyiapkan pembelajaran di rencana berikutnya, artinya di teknik berikutnya, yaitu dengan modul. Nah, cara membuat modulnya, ya nanti kita sama-sama membuatnya, nanti tekniknya yang lima orang itu bisa orang tuanya datang ke sekolah, modulnya sudah di print out misalkan, atau bisa juga misalkan karena dia mempunyai fasilitas, maaf, WhatsApp misalkan, maka modulnya dikirim melalui WhatsApp, anak belajar dan tugasnya nanti dikirimkan lagi, seperti itu. Dan yang terakhir, teknik pengembangan modul itu adalah penataan informasi. Nah, kalau ini sebetulnya, apa ya, tidak merubah lagi isi buku, gitu. Kalau yang nomor dua, pengemasan kembali, itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita, disesuaikan bahkan bisa ditambah atau dikurang. Nah, kalau penataan informasi itu adalah secara langsung mengubah buku, pelajaran buku teks yang sudah ada menjadi modul, gitu. Nah, mungkin dalam kesempatan ini, cara yang paling efektif, efisien, mungkin yang kedua, mengemas kembali sesuai dengan kebutuhan di sekolah Bapak-Ibu. Kalau menulis sendiri, mungkin ini tergantung kemampuan Bapak-Ibu sendiri. Kalau Bapak-Ibunya terbiasa menulis, dan memang ini sebuah tantangan luar biasa bisa menulis. Tapi misalkan karena sekarang diburu waktu untuk pembelajaran memberikan modul kepada siswa, sementara kita belum punya modul, maka kita bisa menggunakan yang kedua, yaitu pengemasan kembali informasi, gitu. Seperti itu, ya. Teknik pengembangan modul. Nah, sekarang bagaimana sih atau apa sih yang harus ada dalam modul itu? Kerangka modul itu apa saja? Di next slide disebutkan bahwa di dalam kerangka modul itu, yang pertama itu harus ada rumusan tujuan pembelajaran yang tadi ya, harus dicantumkan KD dan tujuannya, gitu. Tujuannya yang tadi, supaya siswa itu paham bahwa yang akan dipelajari pada modul itu apa sih yang diharapkan sesuai selesainya, gitu, atau yang diharapkan setelah selesai itu apa, gitu. Kan tidak semuanya harus dipahami oleh siswa. Mungkin ada pembahasan di modul yang mengembang ke kiri, ke kanan, gitu kan, lebih melebar. Tapi ada kata kunci-kata kunci indikator yang harus dicapai oleh siswa. Itu harus dituliskan. Maka di awal modul itu harus ada rumusan tujuan yang tentu indikatornya jelas supaya nanti bisa ditilai-dipilai. Yang kedua, di modul itu komponennya harus ada petunjuk guru. Nah, petunjuk guru itu semacam kayak kalau dalam pembelajaran itu kayak kegiatan pendahuluan, gitu. Bacalah doa terlebih dahulu, kemudian bacalah modul ini dari mulai A sampai apa, gitu kan, kemudian kerjakan langkah kegiatannya, kemudian kerjakan soalnya, dan lain sebagainya sampai dikumpulkan atau ditulisnya di apa. Itu bahasa yang biasa kita bahasakan dengan lisan di kegiatan pendahuluan, misalkan dalam pembelajaran, itu bisa dituliskan di petunjuk guru. Nanti di akhir, Mas Giri bisa menunjukkan tentang sedikit contoh ya tentang modul pembelajaran. Berikutnya, ada, nah ini ada satu ya, setelah petunjuk guru sebetulnya nanti ada materi. Kita harus menulis dulu materinya apa. Tentu saja materi yang sudah dibuat oleh guru sesuai dengan kemampuan guru membuat materi. Dan harus dilengkapi dengan lembar kegiatan siswa. Yang lembar kegiatan siswa itu, kalau dalam pembelajaran biasa kan, kita mengemasnya melalui metode atau model pembelajaran supaya siswa bisa mencapai tujuan tersebut. Nah, kalau dalam modul ini, maka supaya bisa siswa terukur kemampuannya, itu dibuktikan dengan mengerjakan lembar kegiatan siswa. Panduan-panduan, panduan-panduan guru. Untuk materi A, misalkan guru nanti memberikan tugasnya apa. Nanti lebih jelasnya di contoh ya. Berikutnya, nah di sini juga kalau memang itu berupa pertanyaan, harus ada kunci lembar kerjanya, kemudian nanti ada rangkumannya, kemudian juga nanti ada lembar evaluasi. Nah, beda ya antara lembar kegiatan siswa dengan lembar evaluasi. Kalau lembar kegiatan siswa, itu lebih kepada kayak metode atau model lah ya, langkah kegiatan, sintak kegiatan yang harus dilakukan. Kayak panduan praktikum gitu. Nah, sementara kalau lembar evaluasi, itu lembar penilaian untuk menilai sejauh mana kemampuan siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan di awal tadi. Nah, itu seperti biasa, lembar evaluasi diusahakan ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, ada penilaian keterampilan. Nah, khusus untuk penilaian di masa pandemi ini, kan ada tiga tuh yang harus ada dalam penilaian sikap, pengetahuan, pertampilan. Kebijakan dari menteri, dari mas menteri, bahwa untuk penilaian itu minimal ada dua dari tiga penilaian tersebut harus ada. Nah, biasanya kan untuk menilai sikap, memang sih seakan-akan kewajibannya guru agama dan guru PKN tentang sikap, tapi kan mendidik itu kewajiban semua guru, maka di sini pun Bapak Ibu non-pelajaran tersebut bisa menuangkan sikap-sikap yang bisa ditilai dalam modul tersebut, supaya anak terbiasa melakukan sikap-sikap yang baik. Dan berikutnya, untuk lembar sikap penilaian pengetahuan, tentu harus dibarengi dengan lembar kunci jawabannya yang benar-benar supaya peserta didik tahu. Tapi kalau memang misalkan modulnya nanti tugasnya mau dikumpulkan, mungkin di sini tidak perlu dulu untuk kunci jawaban, tapi nanti guru harus menjelaskan secara alisan atau bagaimana bahwa yang benar jawabannya seperti ini. Nah, itu classmate semua, komponen modul yang harus ada. Sekarang kita mari mencoba untuk bagaimana sih cara membuat modul. Baik, di next slide kita akan membahas langkah penyusunan modul. Yang pertama adalah di modul itu, nah ini lebih realnya adalah harus ada pendahuluan. Jadi, misalkan di atas modul sekian, judulnya apa, kemudian A besar, pendahuluan. Nah, pendahuluan itu isinya apa? menjelaskan deskripsi singkat tentang isi modul. Kalau isi modul itu tentang misalkan berbakti kepada orang tua, maka di sana disebutkan tentang pentingnya berbakti kepada orang tua, sehingga anak-anak merasa tersantang untuk bisa mempelajari hal tersebut yang pada akhirnya nanti anak terbiasa berbakti pada orang tua. Berlaku disiplin di jalan raya, misalkan itu dijelaskan mengapa materi ini penting untuk deskripsi singkat isi modul. Kemudian petunjuk penggunaan modul yang tadi saya jelaskan, dijelaskan bahwa modul ini terdiri dari materi, misalkan kegiatan, dan juga dari evaluasi. Nah, apa saja yang harus dilakukan oleh siswa dalam bagian-bagian modul tersebut itu dijelaskan oleh guru. Berikutnya dituliskan juga KD dan tujuan pembelajarannya. Yang tadi modul ini misalkan sesuai dengan KD nomor 3 titik sekian, dituliskan KD-nya, atau KD 4 titik sekian, dituliskan KD-nya. Dan di bawahnya KD dituliskan juga tujuan pembelajarannya. Tujuan itu kan lebih spesifik ya, lebih spesifik, tidak bermakna ganda gitu, seperti yang kita sudah bahas pada bab sebelumnya. Jadi, si tujuan tersebut merupakan penjabaran dari KD. Nah, untuk tujuan pembelajaran semasa pandemi ini, selama PJJ ini, tidak dituntut tujuan atau indikator yang terlalu banyak, terlalu tinggi. Karena ini kan disesuaikan bahwa pembelajaran KD, pembelajaran PJJ ini kan waktunya juga tidak full sekian menit, bisa juga setengahnya, bisa juga yang dijangkau-nya juga tidak terlalu tinggi. Karena memang susah mengukurnya, misalkan ketika kita menerapkan tujuan atau indikatornya segitu, sementara proses pembelajarannya sekarang posisinya darurat, jadi ya disesuaikan saja. Dan di pendahuluan itu disebutkan juga rujukan sumber belajar, misalkan alamat web atau apa, sehingga nanti siswa bisa mempelajari lebih jauh, bisa menguatkan matanya tersebut. Itu di pendahuluan ya, Bapak-Ibu. Berikutnya setelah pendahuluan, yang A ya, di next slide disebutkan tentang kegiatan pembelajaran. Nah, ini. Di kegiatan pembelajaran, nanti harus ada lima hal. Jadi, kalau tadi A itu, tadi sudah disebutkan ya, apa saja ada lima juga tadi di A. Sekarang di B. Di B itu ada lima juga, yaitu pertama ureian materi. Tadi misalkan kita ngambil materi perilaku disiplin di jalan raya, maka diureikan materinya seperti apa. Nah, yang kedua, jangan lupa berikan contohnya, contoh konkretnya. Materi apapun, berikan contoh konkretnya. Misalkan matematika, menerangkan rumus apa, Pitagoras. Maka di yang berikutnya itu, mau tak mau harus memberikan contohnya. Jadi, jangan anak dibiarkan tanpa contohnya. Setelah itu, dimasukkan juga atau harus ada dalam kegiatan pembelajarannya itu adalah lembar kegiatan siswa. Misalkan ketika tadi kita mengambil contoh perilaku disiplin di jalan raya, kemudian Bapak Ibu juga di dalam modul tersebut ada format atau apa gitu, perintah apa yang menganjurkan atau mendorong atau menggiring siswa untuk melakukan sesuatu sesuai dengan materi tersebut gitu. Dan dilaporkan dalam lembar kerja tersebut gitu. Sehingga nanti ada rambu-rambu juga jawabannya. Dan yang terakhir, di kegiatan pembelajaran itu jangan berupa harus ada rangkuman. Nah, rangkuman di sini tentu saja nanti rangkumannya harus sistematis ya. Kemudian singkat yang poin-poinnya saja, yang sesuai tentunya dengan materi. Jangan materinya kemana, rangkumannya kemana. Jadi, harus sesuai. Nah, ini classmate semua yang harus ada dalam kegiatan pembelajaran. Yang B ya. Sekarang berikutnya yang C, yang tadi A pendahuluan. Yang B-nya kegiatan pembelajaran. Yang C-nya penilaian dan kunci jawaban. Sebagaimana tadi diungkapkan, untuk penilaiannya harus diusahakan terdiri dari penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan keperampilan. Selama PJJ ini ada keringanan, boleh dalam satu modul itu dua penilaian dari tiga penilaian tersebut. Misalkan, kalau materi pada modul ini hanya menjelaskan pengetahuan, belum itu praktek, mungkin classmate bisa menyusunnya penilaian sikap dan pengetahuan. Tidak usah banyak-banyak lah ya. Tapi kalau misalkan classmate di sana menentukan KD-nya yang berasal dari K-4 atau keterampilan, maka penilaiannya tentang keterampilan bisa juga diulangi-lagi ke pengetahuan atau bisa ditambah dengan sikap. Begitu, disesuaikan saja. Nah, itu tentang penilaian hasil pembelajaran. Dan untuk lebih jelasnya, mungkin Mas Giri bisa menampilkan file berikutnya yaitu tentang contoh ya, contoh modul. Modul tidak perlu di terlalu panjang juga, yang penting isinya kena. Anak senang merasa belajar dengan modul, tidak boring gitu. Itu disesuaikan saja. Maka silakan Bapak Ibu bisa membuangnya. Baik, ini contoh modul Bapak Ibu tentang pembelajaran. Ini modul pembelajaran kebetulan yang saya ambil adalah PAI dan Budi Pekerti kelas 9 untuk materi menjadi pribadi simpatik dengan tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Ini mengambil dari KD 3.7, kalau tidak salah. judul tuntutan utamanya adalah perilaku tetap krama, sopan santun, dan menjaga rasa malu. Cuman mungkin judul di bukunya dirubah menjadi pribadi simpatik dengan sifat-sifat tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu tuliskan siapa nama yang menyusunnya. Kalau tim, tuliskan juga timnya. Cuman ingat ya Bapak Ibu, kalau tim lebih dari 4 orang, lebih dari 3 orang, maksud saya berarti orang keempatnya tidak mempunyai nilai. Jadi, kalau tim, usahakan nilainya timnya maksimal 3 orang. Dan modul ini bisa disusun per semester ya. Kemudian di bawah nama lembaganya, misalkan di sini saya tulis SMPN kelas bersama, tahun berapa, alamatnya di mana. Begitu itu judul ya. Nah, sekarang berikutnya adalah bagian A, pendahuluan. Di next-nya, di pendahuluan, nah ini, di pendahuluan tadi sudah dijelaskan ya, bahwa pendahuluan itu harus terdiri dari, apa, ada sedikit singkat isi modul. Di sini dijelaskan arti pentingnya perilaku, tadi ya, tetap krama, sopan santun, dan menjaga rasa malu. Kemudian sedikit, apa ya, persepsi, persepsi tentang materi tersebut. Kemudian di sini ada juga petunjuk penggunaan buku. Nah, di sini disebutkan, apa namanya, dibacakan bahwa guru harus bagaimana membimbing, di modul ini disebutkan apa yang harus dilakukan oleh siswa step by step-nya, tapi secara umum di depan ya. Nanti kalau step secara rincinya lagi ada di bawah. Nah, berikutnya di sini ada KD. Nah, ini yang tadi saya ungkapkan. KD-nya itu diambil dari 3.7. Karena ini pelajaran PAI dan Budi Pekerti, sama halnya dengan PKN, maka ketika 3.7 itu ada temannya ya, temannya yaitu 4.7 sama 1.7 dan 2.7. Mungkin untuk pelajaran yang lain cukup KD yang diambil dari KI 3 atau KI 4-nya saja. Sementara yang pelajaran PAI-PKN harus menonton itu. Baik, selanjutnya ke bawahnya. Nah, ini bisa dilihat sumbernya itu ya. Bisa juga nanti tinggal diklik apa itu sumbernya. Kemudian materinya. Nah, ini materinya. Nah, ini di dalam kotak ada kegiatan satu. Ini yang dimaksud dengan panduan kegiatan belajar siswa gitu kan. Jadi, ada bacalah materi ini kemudian lakukan apa gitu. Nah, itu ada di materi. Jadi, kalau di modul itu dicontohkan bahwa di materi itu sudah include di dalamnya. Jadi, tidak berurutan materi dulu, baru langkah kegiatan siswa. Tidak, tapi diselang-seling gitu antara materi dengan langkah kegiatan. Baik, selanjutnya. Next slide ke bawah. Di materi juga tersebut, nanti ada yang namanya rangkuman. Ada rangkuman kan ini sudah materi dan kegiatannya. Nah, di bawahnya nanti ada rangkuman. Itu untuk materinya. Dan yang terakhir bisa next slide ke bawah, mas. Ke bawah ada, nah ini, ini masih materi ya. Masih materi ini terlalu panjang. Misalkan menurut Bapak-Ibu terlalu panjang boleh dipendekin sesuai dengan kebutuhan saja. Terus ke bawah ini masih materi. Nah, kegiatannya kan tadi satu. Sekarang kegiatan dua. Nah, karena untuk materi sopan santun. Berikutnya di bawah lagi ada kegiatan tiga. Terus ke bawah, nah ini ada kegiatan tiga untuk materi, oh iya sopan santun kedua ya. Ke bawah lagi ada materi menjaga rasa malu. Nah, ini kegiatan tiga. Jadi, ada perintah-perintahnya. Berikutnya ke bawahnya, jadi sudah dua ya materi dengan kegiatan. Di bawah ada yang namanya rangkuman. Di bawah terus ada contoh juga. Jadi, contoh bagaimana misalkan sopan santun terhadap orang tua. Tadi contoh juga ada ya dalam materi. Nah, berikutnya ini rangkuman. Baik, seperti biasa rangkuman. Langkah berikutnya adalah yang tadi penilaian ya. Ini kasih contoh beberapa penilaian. Nah, ini. Penilaiannya terdiri dari sikap pengetahuan keterampilan. Untuk sikap di modul ini namanya Mari Mungasabah. Mari Mungasabah itu penilaian diri lah ya. Istilahnya penilaian diri. Maka soalnya itu contohnya, saya menundukan kepala ketika bertemu orang yang lebih tua. Nah, di sini sengaja dipilih gambarnya biar anak sedikit suka gitu kan. Dengan gambar emak yang ada di medsos gitu kan. Kalau tertawanya lepas berarti sangat setuju atau sangat sering gitu ya. Berikut pun ketika cemberut mungkin itu tidak pernah melakukan atau jarang melakukan. Begitulah. Itu bebas-bebas saja tidak harus seperti ini. Berikutnya, ini untuk Mari Mungasabah. Di next slide-nya, ini untuk pengetahuannya. Untuk pengetahuannya itu berarti ke atas lagi sedikit. Untuk pengetahuannya berarti Mari Berlatih ya. Mari Berlatih ini namanya. Seperti biasa lah. ABCD di sini tergantung indikatornya. Kalau indikatornya menunjukkan hot, berarti ya soalan juga harus hot gitu. Oke, ini Mari Berlatih. Dan yang terakhir adalah contoh ya. Contoh, ini jawaban soal PG dan S.E. Dan yang terakhir adalah ini. Kreativitas generasi muslim. Ini kreatif artinya untuk meningkatkan keterampilan. Nah di sini perintah-perintah bagaimana caranya membuat sebuah anak supaya meningkat keterampilannya terkait dengan materi tersebut. Misalkan dengan membuat poster dan lain sebagainya. Nah begitu, classmate semua ini sekedar contoh saja. Tentu masih banyak contoh-contoh yang lebih luar biasa. Yang bisa dikembangkan oleh classmate. Hanya saja mungkin di sini saya menegaskan bahwa modul tidak serumit membuat buku. Modul bisa sederhana. Bisa dalam satu modul itu bisa hanya, misalkan tujuh halaman atau bahkan lima halaman dan enggak disesuaikan. Sehingga nanti ketika di-share ke anak atau di-print out untuk belajar siswa di rumah itu tidak terlalu tebal juga. Begitu mungkin Mas Giri yang bisa saya sampaikan terkait modul. Yakin masih banyak kekurangan, yakin masih perlu diskusi. Ini hanya sebagai pemancing saja. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi lebih banyak lagi. Terima kasih. Baik. Terima kasih Ibu Iis. Menarik sekali tadi teman-teman classmate. Apa yang dipaparkan oleh Ibu Iis. Dan tentunya nanti teman-teman bakalan ini ya. Langsung menerapkan ya Bu. Harusnya sudah punya contoh nih. Kemudian sudah ada penjelasan menarik nih. Ternyata enggak terlalu sulit kok ternyata untuk membuat sebuah modul dari mata pelajaran yang saya ampu misalnya Bu. Dan tentunya nanti kita pengen teman-teman mungkin sharing ya Bu. Mereka bisa menerapkan atau mungkin bisa mengaplikasikan modulnya. Atau setelah membuat modul mungkin saya share ke teman-teman kelas bersama. Nanti di tag kelas bersama di Facebook atau di Instagram. Nanti, wah aku dari Ibu Iis kemarin aku bikin modul ternyata. Wah bagus sekali. Oke. Iya Bu langsung jadi. Jadi teman-teman langsung termotivasi. Oh ternyata seperti itu tuh yang selama ini saya anggap susah. Ternyata enggak sesusah yang dipikirkan gitu ya Bu. Oke teman-teman classmate. Kita masuk ke dalam sesi tanya-jawab. Tentunya tadi sudah saya lihat beberapa banyak nih Bu pertanyaan-pertanyaan. Dari teman-teman classmate ini yang penasaran nih Bu. Bagaimana sih ada komponen, ada yang bentuk referensi, ada beberapa juga yang bertanya hal-hal yang ya signifikan ya Bu. Kita lihat ini di sini banyak sekali saya pilih yang dari awal dulu ya. Karena yang awal mungkin penasaran ingin langsung bertanya. Dari Bapak Juwahir Jo dari SMPN 2 Karang Renco. Mohon pencerahan bagaimana mengedit sumber-sumber yang berbeda dan mencantumkan penyusunan bahan. Baik. Itu dulu ya. Baik luar biasa. Ya terima kasih Pak Juwahir ya. Ini beliau ini mas kiri. Clashmate setia. Wah iya benar Bu. Selalu bertemu salam hormat Pak untuk Bapak luar biasa dari Magetan ya. Iya Pak jadi untuk membuat tadi apa modul itu. Misalkan Bapak mengambil sumbernya yang bermacam ragam. Itu bisa disesuaikan dengan tujuan yang Bapak buat sebelumnya Pak. Kan Bapak sudah membuat indikator nih. Kalau indikator itu sudah, kalau menurut anak muda mas sudah gue banget gitu ya. Sudah sesuai dengan kebutuhan sekolah Bapak. Maka Bapak bisa mengambil materinya itu adalah yang sesuai dengan yang diinginkan oleh indikator yang Bapak susun di awal. Tujuan yang ingin dicapai. Misalkan di buku ini kan panjang membalas kemana. Tapi ternyata tidak menunjukkan indikator yang diinginkan oleh Bapak Maka ambil saja yang sesuai dengan itu gitu. Tentu di sini juga kemampuan guru tentang keajegan sebuah ilmu juga dituntut ya. Jangan sampai misalkan antara konsep alinia pertama dengan berikutnya konsepnya beda. Tabrakan itu harus benar-benar yang sejalan gitu. Dan kalau untuk mencantumkan sumber yang dimaksud oleh saya itu adalah sumber supaya anak nanti bisa mengembangkan pembelajarannya lebih luas gitu. Bukan dari modul saja, itu bisa melihat di apa, itu bisa juga gitu. Tapi Bapak juga bisa mencantumkan sumber itu sebagai Bapak ngambilnya dari mana. Contohnya yang tadi saya contohkan itu adalah buku resmi yang dikeluarkan oleh Kemdikun. Jadi kan ditulis dulu, kan cara penulisannya etikanya adalah seperti kita menulis daftar pustaka ya Pak. Daftar pustaka di penelitian resmi gitu kan, kayak di tesis, disertasi. Jadi nama dulu gitu kan, terus tahun, terus apa, itu ada ketentuannya. Sama lah seperti di RPP, sumber, sumber dan bukan yang gitu. Itu kemudiannya bisa disuruhi lagi, jadi sesuaikan kita dengan tujuan yang Bapak harapkan. Diambil sesuaikan dengan tujuan yang Bapak harapkan, yang telah disuruhkan di awal pembelajaran. Begitu Pak Jawahir, terima kasih. Baik, oke teman-teman tadi sudah terjawab ya mudah-mudahan. Pertanyaan Pak Jawahir tadi sudah menarik dan saya pikir ada beberapa pertanyaan yang mirip ya Bu. Jadi nanti bisa kita, mungkin teman-teman yang bertanya, oh ternyata mirip pertanyaan saya. Langsung bisa klik gitu, oke ternyata enggak jauh berbeda dengan apa yang ingin ditanyakan. Pertanyaan berikutnya Ibu, ini menarik nih. Apakah dari Pak Amiruddin, apakah dalam modul ada indeks atau istilah penting Bu? Baik, terima kasih Pak Amiruddin ya, luar biasa pertanyaannya. Sebelum Pak Amiruddin yang menanyakan tentang indeks atau istilah penting, ini menguatkan kembali berkait pertanyaan yang banyak dengan isi modul. Jadi memang mungkin ya ketika belum terbiasa menulis itu, ketika mau menentukan sebuah tulisan bingung. Nah, supaya tidak bingung menentukan sebuah tulisan, langkah utama itu adalah menentukan tujuan, menentukan indikator apa. Sehingga nanti terisi gitu. Oh indikatornya anak bisa A, B, C, D, E, misalkan 5. Maka yang diisikan dalam materi pembelajaran pun cukup 5. Nggak usah terlalu melebar sampai FGHI gitu, cukup aja sampai E, seperti itu. Jadi mudah kok, mudah. Jadi bikin dulu tujuannya apa, kemudian dari tujuan tersebut, dicari mana materi yang tepat, misalkan. Siswa bisa mendefinisikan tentang Pancasila, misalkan. Maka di materinya itu Bapak Ibu hanya menjelaskan tentang definisi tentang Pancasila tersebut, begitu dan lain selanjutnya. Berikutnya untuk pertanyaan dari Bapak yang barusan tentang indeks ya, sama istilah penting. Kalau menurut kerangka pembuatan buku, itu tidak dituntut, eh kerangka pembuatan modul, maaf, itu tidak dituntut ada indeks atau istilah penting. Nah, kalaupun ada, misalkan Bapak ada istilah penting atau kesehatan yang baru atau asing, mungkin menurut saya sebaiknya dengan sifat modul komunikatif, itu mungkin sebaiknya di materi kudus. Nah, apa ya? Daring itu adalah dalam jaringan. Maksudnya, jadi anak tidak bolak-balik lagi dari halaman ini, balik ke halaman-halaman. Kalau di buku teks, betul Pak, ada tuntutan, ada indeks. Kebetulan, Mas Giri, saya sebagai salah seorang penulis buku juga di buku pelajaran di tingkat nasional, resmi, pemerintah, itu indeks itu wajib ada. Karena kalau di modul, tidak seberat itu. Begitu, Bapak. Terima kasih. Baik. Nah, semoga menjawab tadi dari Bapak yang bertanya. Dan menarik, jadi teman-teman memang banyak sekali hal-hal komponen-komponen penting yang boleh bisa ditanyakan. Tapi, kita berlanjut dulu nih, Bu. Pertanyaan menarik lagi dari classmates kita. Ini, izin bertanya, Ibu, dengan pembuatan modul pengayaan tingkat kabupaten, siapa yang mengesahkan atau mendapatkan pengakuan tingkat kabupaten dari Pak Asrin Muhammad. Oke. Luar biasa, Pak Asrin, pertanyaannya. Tadi saya belum sempat ya menjelaskan. Betul, Bapak. Ketika Bapak membuat sebuah modul, apabila itu level sekolah, tingkat sekolah, harus ada pengesahan dari kepala sekolah. Seperti biasa ya, lembar pengesahan dari kepala sekolah. Karena kan modul itu tidak perlu dicetak, ada layout-nya gitu kan, di kertas biasa aja, di kertas biasa, gitu kan. Maka di dalam menjelaskan itu, setelah judul ada lembar pengesahan kepala sekolah. Begitupun untuk tingkat kabupaten, kalau Bapak bekerjanya di Kementerian Pendidikan Danas Jawa, makanya di Dinas Pendidikan, di sekolah umum maksud saya, maka itu ada tanda-tanda dari kepala dinas. Kalau Bapak dimerjakan, bisa di situ dan latihan dari, apa namanya, kepala Kementerian Agama Kabupaten. Nah, begitu pun, kalau misalkan untuk tingkat provinsi, maka yang menandatangannya adalah bidang yang menembusi tersebut. Jadi sesuai dengan level-levelnya Pak Bapak. Dan itu berpengaruh juga terhadap angka kredit yang diperoleh. Kalau tingkat sekolah, 0,5 satu modulnya. Kalau tingkat kebukaten, jadi Bapak bisa kerjasama di MGMP, di KKG, misalkan dengan teman-teman. Itu satu nilainya, angka kreditnya, dan kalau di provinsi, angka kreditnya adalah 1,5. Begitu Bapak. Baik, menarik ya Bu ya. Jadi sudah kelihatan bahwa memang dalam hal ini teman-teman ASN, guru-guru yang sudah mungkin lama. Mungkin perlu tahu nih Bu, yang seperti bentuk-bentuk administrasi yang harus dipenuhi. Dan mudah-mudahan nanti bisa lebih lanjut mungkin membaca beberapa referensi atau mungkin sharing lagi ya di teman-teman di grup, di chat. Ini juga menarik teman-teman. Teman-teman classmates, ini berikut ada pertanyaan dari Ibu Wardina di Sumbawa. Sumbawa, kami di SMPN 1 Sumbawa sudah membuat modul untuk PJJ Luring. Tapi tidak ada kunci untuk lembar kerja atau evaluasi karena setelah dikerjakan, siswa modul diserahkan kembali kepada sekolah. Jadi tidak diambil Bu. Iya, luar biasa. Mungkin ada rekomendasi Bu. Iya, betul Bu Wardina dari Sumbawa ya. Sumbawa, bahwa modul itu pada dasarnya harus ada kunci jawaban, seperti tadi saya ungkapkan. Karena biasanya kayak mungkin Ibu pernah melihat modulnya dari universitas terbuka, misalkan UT, kan ya pembelajarannya dengan modul ya Bapak Ibu. Nah itu dengan modul, kemudian mereka belajar, mereka mengisi sendiri, kemudian mengecek sendiri betul nggak jawabannya itu atau salah gitu. Karena memang nanti si modul tersebut tidak dikumpulkan lagi ke UT tersebut, tapi nanti langsung aja ada UTS-nya gitu atau apa ya, ujian akhir semesternya tanpa melihat lagi modulnya gitu. Tapi kalau misalkan seperti yang Ibu ungkapkan tadi, ada PJJ, di PJJ itu kan ya Bu ada guru kunjung atau bahan untuk menambil modul tersebut, maka itu seperti tadi saya ungkapkan, nggak apa-apa. Karena anak-anak sekarang itu kan pinter ya, kalau mengisi, kalau di modulnya ada kunci jawaban, misalkan ya langsung lah diisinya sesuai dengan kunci jawaban gitu. Nah untuk menangkang kreatifitas anak, kemudian juga daya berpikir anak, mungkin kunci jawabannya tidak ditampaikan di modul itu. Tapi salahnya, betul tadi kata Ibu, si hasil kerja modulnya itu nanti diserahkan ke sekolah dan ibu dikumpulkan. Jadi kuncinya dipegang saja oleh Ibu di sekolah. Begitu Ibu, terima kasih. Baik, semoga menjawab tadi pertanyaannya dari Ibu di Sumbawa, jauh-jauh di sana beliau. Terima kasih sebenarnya sudah menyimak jauh ini. Dan teman-teman ada beberapa pertanyaan, mungkin waktunya sudah over, tapi nggak apa-apa kita tetuskan beberapa pertanyaan Bu ya. Maaf ya Bu ya, sepertinya banyak banget pertanyaan. Teman-teman antusias nih Bu. Dari Ibu Ida Uswatun Hasana. Ibu Iis, apa perbedaan mendasar antara modul pada masa normal pembelajaran dengan modul pembelajaran jauh? Ada perbedaan mendasar tidak Ibu? Nggak Ibu. Iya. Terima kasih Bunda. Ini dari Jogja, Mas Giri, dekat mas ini. Jogja, ya. Jadi Bunda begini, perbedaan antara modul pada masa normal dengan PG2 itu yang tadi. Pertama dari segi evaluasi, tadi itu jadi suji jawabannya tidak disertakan, tapi nanti kita namanya di sekolah saja. Yang kedua Bunda, itu dari segi materi, tujuan ya, tujuan dulu. Tujuannya itu tidak terlalu maksimal gitu, karena ini kan pembelajarannya darurat. Jadi tujuannya itu bisa sesuai dengan KD saja gitu, tidak terlalu tinggi lah tuntukannya gitu. Kemudian juga nanti di penilaian, penilaian kan kalau di normal itu tiga-tiga penilaiannya harus ada. Nah kalau di PJJ ini sesuai dengan masa pandemi, PJJ masa pandemi ini, terus di tujuan saja Bunda. Jadi otomatis, apa namanya, perbedaan mendasarnya, satu tadi di tujuan ya, tujuannya itu lebih ringan lah, tidak terlalu banyak, sehingga kan kalau tujuannya lebih sedikit, maka ringnya pun lebih sedikit. Kemudian di penilaian, tidak usah tiga-tiga-tiga-nya, satu-dua saja. Kemudian kunci jawaban pun, mungkin karena ini pembelajarnya tidak pure modul, maka kunci jawabannya tidak diberikan pada modul tersebut. Dan satu lagi mungkin teknik pemberiannya Bunda, teknik pemberiannya, kalau modul tersebut itu kan satu buku, maksudnya beberapa bab lah, di satu lagi justruan memberikannya. Nah selama PJJ ini mungkin itu memberikannya bab, perbab. Jadi tidak semua berubah, berubah, secara langsung gak berubah, karena nanti tetap ada komunikasi, pembelajaran yang luring. Begitu Bunda, terima kasih telah menyimak. Baik, terima kasih pertanyaan menarik. Mungkin teman-teman kelas mis, kita satu pertanyaan lagi ya, karena mungkin Bu Is juga punya kepentingan lain. Satu pertanyaan lagi mungkin bisa menjadi sebuah concern, atau mungkin sebuah pertanyaan yang penting buat teman-teman. Ini dari Bapak Nurdin Din, ketika mengajukan DUPAK, DUPAK ke tim penilai, apabila hanya mengajukan modul tanpa PTK, maka mereka menolak bidang publikasi ilmiahnya. Kenapa ya Bu? Anda Ibu? Mungkin punya pengalaman Ibu. Pengalaman ya? Pak Nurdin, saya tidak bisa menjawab kenapa. Mungkin mereka lebih tahu, tapi sepengetahuan saya, berbicara tentang angka kredit untuk publikasi ilmiah lah katakan gitu. Di lapangan itu, biasanya guru-guru itu tanda kutip, ditakut-takutin dengan PTK gitu ya, dengan harus membuat PTK. Sebetulnya tidak juga, sebetulnya tidak juga, itu boleh dengan apapun, termasuk ini modul ya, lumayan modulnya kalau misalkan, bedanya seperti inilah, PTK itu tidak bisa dilengkapi 2 ya, dilengkapi 2. tapi kalau membuat ini, untuk membuat itu kan harus berapa modul, membuat 6 modul, mungkinnya banyak dan sebagainya. Sebetulnya justru saya ingin, ingin memudahkan atau apa ya, memberikan virus bahwa, publikasi ilmiah itu tidak selamanya harus PTK sebetulnya, tapi seperti yang kebetulan Mas Giri, waktu beberapa pertemuan dulu, saya pertama itu membahas PTK, bahwa dengan PTK itu nanti bisa berkembang Mas Giri, kita melakukan penelitian dulu, kemudian punya laporan PTK, nah laporan PTK itu sudah punya nilai, bisa diubah si PTK tersebut, waktu saat nanti menjadi buku yang berasal dari PTK, nilai lagi tuh, atau PTK tersebut bisa juga menjadi bespektif asal untuk dilakukan di beberapa tempat, waktu itu saya sudah membahas apa perbedaan antara PTK dengan bespektif, kalau PTK itu kan lokasinya di satu tempat, di satu kelas, nggak pindah-pindah, nah kalau bespektif itu, justru dicobakan di beberapa tempat, dicobakan di beberapa kelas, itu bespektif asal dari PTK bisa ke buku, bisa ke bespektif, atau bisa juga ke jurnal, misalkan bisa ke jurnal, hanya saja kalau tadi balik lagi ke pertanyaan Bapak, mengapa, mungkin kebetulan saya bukan tim penilai, tapi kalau melihat klausul di sana, tidak ada kewajiban harus dengan PTK Pak, gitu, cuman mungkin PTK lebih nilainya lebih cepat terpenuhi, misalkan gini Pak, tuntutan untuk, saya lupa-lupa ingat nih, tuntutan untuk golongan 4A, misalkan mau menuju 4B, maka publikasi ilmiahnya itu, misalkan, maaf ya saya kurang pas menyebutannya, misalkan harus ada 12 nilainya, maka cukuplah dengan PTK 3, misalkan kalau PTK nilainya 4, dengan modul, itu berarti kalau 12 itu harus ada 24 modul, misalkan, tapi kalau dengan PTK cukup dengan 3 atau 4 PTK saja, tapi ya itu tadi, kalau menurut saya tidak harus dengan PTK saja, ya saya... Halo, Halo, mohon maaf, Halo, mohon maaf, teman-teman pas menit, sepertinya ada kesalahan teknis, oke, teman-teman classmates, mohon maaf pada kesalahan teknis, untuk Bu Iis, kita tunggu sebentar lagi, tadi beberapa rangkuman pertanyaan, sudah menarik, oke, Bu Iis kembali, ya seperti ini teman-teman, gangguan-gangguan teknis, yang kita tidak pernah terduga, ya Bu ya, iya, Mangga Ibu kalau mau melanjutkan sudah, ya sudah, apa pertanyaan sudah terjawab, atau mungkin Ibu mau melanjutkan sesuatu, ya, ya intinya, terlalu dengan modul ini, selama hari, pertama, buahnya, bisa dilaksanakan dengan, sesuai dengan yang kita inginkan, Pak JJ ini, karena kalau kita tiba-tiba mengatikan, buku saja, atau menghasilkan tugas saja, kesesuaikan alangkah kurang baik, apalagi menurutku tersebut, dari kelas 1 SD, kelas 7 SMP, atau kelas 10 SMP, kita tanpa ada basa-basi lagi, langsung aja, ini cari jawabannya di internet, dan lain sebagian, kurang elok, kurang indah, tapi dengan adanya, bahkan-baku merasa punya buku, kemudian buku di, langsung, kurang bagus juga, karena, membacanya terlalu banyak, tapi dengan modul ini, maka, pembelajarannya akan, menghubungi dengan tujuan, persis, harus sama dengan, dengan belajaran, pakai pengepah normal, hanya saja, mungkin di sini, semuanya ditulis, ditulis, menutupi, menutupi pelajaran, ditulis dengan, bangsa yang sederhana, pentingnya, ketika anak, mempercayai dulu itu, merasa, apa namanya, nyaman, tidak akan, tidak akan, tidak akan, tidak akan, tidak akan, tidak akan berkomunikasi dengan, tidak akan, tidak akan, dalam pembelajaran, tidak merasa, boring, ah, sampai, sudah, ah, tidak begitu, tapi, punya teman tersebut, itu keunggulan, ke modul, karena bisa belajar sendiri, nah, pulau yang berikutnya, ada dikat modul tersebut, sebagai angka kredit, yang mana, bahwa, sudah menjadi, mudah-mudahan ini, mulai, mulai biar ya, sudah mengirasi ya, banyak, kembali lagi, mungkin, kendala teknis, dari Bu Iis, untuk, internetnya, oke, semoga teman-teman, kelas switch, sudah ini ya, sudah termotivasi, untuk, membuat, ah, penamanya, modul, dan tentunya, tadi, beberapa materi, akan kami sampaikan, di grup WhatsApp, ah, mungkin juga nanti, beberapa, file akan, diterbitkan oleh, tim, kelas bersama, dari, Bu Iis, kemudian, terima kasih, kepada teman-teman, teman-teman, yang sudah, ah, hadir, dan menyimak, dari manapun, dari, dari Sabang, sampai Marauke, mudah-mudahan, materi tadi, ah, bermanfaat, dan tentunya, akan ada, lanjutan-lanjutan lagi, dari, diskusi-diskusi kita, tentunya, dengan, banyak sekali, materi-materi, tentang pengajaran, terima kasih, kelas-mates, yang sudah hadir, mohon maaf, bila ada kesalahan, ada kesilapan, ataupun, dalam kali ini, kendala-kendala teknis, terima kasih, sampai jumpa, di lain waktu, untuk, kelas, seri-seri, seri-sharing berikutnya, Wassalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Wabarakatuh, Wabarakatuh,